Video panas yang viral itu ternyata diperankan sepasang kekasih mereka buat untuk keuntungan Dikutip dari tribunawas.com Berikut 5 fakta terkait kasus video panas di Hotel Bogor 1. Kerjasama untuk buat konten Asusila mengutip dari tribun Jabar, RTM dan PVT Sengaja memproduksi konten Asusila keduanya ini sepasang kekasih yang sengaja kerjasama untuk membuat konten Asusila Kata Kabit Humas Polda Jabar, Komeser di Acaniago Dima Polda Jabar, Jumat, 19 Maret 2021 RD menjelaskan, video yang telah mereka rekam tersebut kemudian dijual kepada situs yang menyediakan konten pornografi Mereka sudah memproduksi konten porno sejak November 2020 yang seluruhnya diunggah di Pornhub dengan cara dijual, ujar di A2 Buat 26 konten Asusila, rauh keuntungan Rp 19,5 juta rupanya, pasangan kekasih tersebut sudah 26 kali membuat video Asusila Dari tayangan yang diunggah di situs pornografi tersebut, keduanya mendapatkan royalty RTM sendiri berprofesi sebagai driver transportasi daring, sedangkan PVT perempuan asal Aminahasa diketahui tidak bekerja Sudah 26 konten Asusila yang diproduksi dan keduanya mendapat keuntungan selama ini Rp 19,5 juta, kata RD3 Kronologi penangkapan-penangkapan kedua pelaku ini berawal dari temuan tim patroli siber di internet terkait video Asusila tersebut Pengungkapan ini bermula dari temuan tim patroli siber subdit siber di terskrim Suspolda Jabar di internet dan mendapati video tersebut, terang ngerdi, sebagaimana dikutip tribunawas.com dari tribun Jabar Setelah itu, tim langsung bergerak dengan mendatangi hotel tempat pasangan kekasih itu merekam konten Asusila tersebut Setelah mendapat video mereka, kami mendalaminya dengan mendatangi hotel tempat mereka memproduksi konten Asusila Dari pendalaman itu, didapati identitas kedua tersangka, Papardi Saat ini, keduanya ditahan di Mapolda Jabar Saat konferensi pers kasus video Asusila, keduanya dihadirkan sudah berpakaian tahanan Mereka dijerat pasal 27 ayat 1 Juncto pasal 45 Undang-Undang IT Polisi juga menerapkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi yang mengatur soal perbuatan memproduksi, memperbanyak dan menyebarkan pornografi Ancaman pidana penjaranya maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 6 miliar Pihak hotel merasa dirugikan dikutip dari tribunawas Bogor, terkait dengan video Asusila tersebut Pihak hotel yang berlokasi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan sepasang kekasih tersebut Saya tidak tahu indikasinya seperti apa, niatnya mereka seperti apa, tapi sangat-sangat kejadian ini, kami dirugikan Kata Humas Hotel GMB Ira Mesra kepada wartawan, Kamis, 18 Maret 2021 Ia mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui motif yang membuat hotelnya dijadikan tempat syuting video Asusila yang kemudian viral Sebab, nama hotel ditampilkan dengan jelas di dalam video 3 menit 18 detik tersebut Saya khawatir berdampak kepada nama baik karena dia memunculkan nama hotel kami disitu dan akhirnya dalam kondisi seperti ini kami serahkan ke Polda Jabar Ujar dia, Ira mengungkapkan, setelah diperiksa, syuting video Asusila itu dilakukan sekira 3 pekan yang lalu atau pada akhir Februari 2021 Saya juga gak tahu apakah kecenderungannya apakah ada indikasi negatifnya menjatuhkan kami Kami sangat dirugikan terhadap kejadian itu karena itu diluar kontrol dan pengawasan kami Karena prosedur yang kita lakukan itu sudah kita jalankan secara aturan di kaedah-kaedah PHRI Paparnya 5 Viral di media sosial diberitakan Tribunawas Bogor Video Asusila berdurasi 3 menit 18 detik tersebut mengegerukan warga Bogor, Jawa Barat Dalam video yang beredar, pasangan Asusila itu diduga sengaja merekam adegan panas mereka menggunakan ponsel Awalnya, terlihat seorang wanita bergaun merah berbalur J. Ans Biru sedang berada di lobi salah satu hotel di kawasan Bogor Seng wanita tampak sedang berdiri di meja resepsionis untuk melakukan check-in kamar Tampak terlihat di sekelilingnya sedang turun hujan Kemudian seng wanita tersebut berjalan menuju kamar hotel diikuti oleh pria yang merekamnya Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam kamar hotel Tanpa menunggu lama, seng wanita bergaun merah langsung melepaskan pakaiannya Mereka kemudian berhubungan badan